Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my channel Oke guys, jadi di video kali ini gue gak share tema dulu ya Jadi di video kali ini gue mau share font Nah, lebih ke tutorial sih ya Tutorial menerapkan font dan rekomendasi font untuk bulan ini Jadi rekomendasinya sebenarnya cuma satu ya Karena memang ini font keren banget sih ya menurut saya Dan ini fontnya jelas dan cukup apa ya Ya kalau buat di SS-in, buat di screenshot ya Pamer ke grup-grup atau buat apa Satuin sama tema itu keren banget Apalagi tema EOS Di sini saya pakai setup dari EOS ya Iconnya menggunakan EOS Dark Nah, kemarin banyak yang tanya juga di preview tema ya Di device saya yang Realme 5 Pro Ini saya review-nya di Realme 7 Pro saya ya Ya, di yang satu lagi Karena saya pakai fontnya di HP yang ini Dan saya menerapkan juga di Android 11 Supaya kalian Android 11 juga tahu ya bagaimana caranya Kalau di Android 10 kan udah sering Nah, kalau yang untuk di Android 10 Yang di Realme 5 Pro saya kemarin Itu saya menggunakan font dari Google Suns Board ya Itu cari aja di video saya yang rekomendasi tema Yang bulan Maret kalau gak salah Atau di Google ada Nah, untuk yang kali ini namanya adalah San Francisco Medium ya Jadi ini fontnya dari EOS Kalau kalian lihat untuk dari layar brandanya cukup simple ya Fontnya cukup jelas dan gak terlalu besar dan gak terlalu kecil juga Kalau kita lihat di pengaturan ya Nah, kalau untuk pengaturannya seperti ini Bisa kalian lihat Nah, kalau untuk dari pengaturnya bisa lebih jelas lagi ya Kalau kita klik di bagian personalisasi Lalu kita lihat juga di bagian tampilan Nah, kayak gini Oke, kita geser Nah, ini untuk fontnya ya Jadi keren banget sih Jadi, supaya tema HP kalian lebih keren lagi ya Dan yang pastinya kalian bisa lebih jelas lagi untuk baca kode DOI Nah, kalau gini kan enak ya Jadi, untuk cara pakaiannya itu saya menggunakan zippone ya Jadi, zippone itu aplikasi penerapan dari ini ya Nah, ini kan ada ya Zpone Kalian bisa lihat di sini Zpone yang 3 Jadi, install aja di Playstore gratis Silahkan download Dan kalau kalian udah download fontnya ya Nanti kita langsung terapkan tutorialnya Jadi, fontnya saya kasih link Google Drip aja Nanti kalian langsung download dan terapkan tutorialnya Jadi, biasanya kalau masuk ke aplikasinya itu suka ada iklan kayak gini Tinggal kalian klik lanjut ke aplikasi kayak gini ya Setelah itu kalian pilih lokal Nah, di sini juga banyak sekali font-font keren Ada font warna-warni ya Ada font emoji dan lain-lain Bisa juga kalian lihat di dashboard ya Di sini ada banyak Arabic, Chakma, English, Camar ya Amar dan lain-lain Saya biasanya jarang pakai dari sini karena biasa aja Jadi, saya pakainya dari ya yang saya download dari Google ya Atau dari sumber lain Atau dari font dari device lain kayak font MIUI Itu keren-keren juga Oke, kita langsung aja kita masuk di bagian lokal guys Kita lihat di bagian AA ini Tombol hijau ini ya Hijau ini Kalian lihat aja Kalian klik Dan kalian cari font yang udah kalian download tadi San Francisco ya Nah, di sini kan ada SF Rule Text Medium Kalian klik Oke ya Nah, di sini kalau untuk device lain itu bisa juga kayaknya ya Kita klik di Apply Di sini kan ada Realme Ada support di karakter Dan ada untuk Oppo Kalau untuk device lain mungkin Samsung ya Vipo dan lain-lain mungkin ada aplikasinya sendiri Yang pasti TTF ini Format font TTF ya Bisa dipakai di semua device Kalau untuk device Realme dan Oppo silahkan pakai aplikasi ZFone Kita pilih support di karakter Kalau udah tinggal tunggu aja Nah, kalau udah ya Kalian pilih install Karena saya udah install Jadi saya skip Saya langsung ke Change Region Nah, saya pilih Change Region Biasanya kalau di Android 11 udah kayak gini ya Beda sama Android yang 10 Oke, sebentar Oke, kalau Android 10 itu dia mungkin di bagian penyimpanan atau enggak ya Di bagian sini udah ada pengaturan bahasa dan wilayah Nah, kalau Android 11 dia harus masuk ke pengaturan tambahan Dan masuk ke bahasa dan wilayah Nah, lalu kalian ubah wilayahnya ke Myanmar ya Kalau belum ubah silahkan ubah dulu Dan untuk karakter day-nya silahkan di klik kayak gini Nah, kalau kalian matikan dia akan berubah ke font bawaan Kalian-kalian hidup Dia akan masuk ke font yang udah kalian install tadi Biasanya kalau di Android 10 ya Di Realme 50 saya Posisinya karakter day-nya ada di layar dan kecerahan Di bagian sini Kalau udah update ke Android 11 Dia akan berubah ke Ya, pengaturan tadi Ya, jadi gitu kira-kira Oke guys, jadi sekian dulu untuk rekomendasi font di video ini Semoga kalian suka dengan font-nya ya Jadi, kalau ada font-font yang lebih keren lagi Silahkan komen aja di kolom komentar Oke, terima kasih yang sudah nonton Sampai jumpa di video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya